Kita sudah mendengar bahwa ada operasi besar untuk tidak saja mengerdilkan Mas Ganjar tetapi juga PDI Perjuangan. Ya saya kira ini kan fenomena yang sejak awal sudah kita duga, sudah kita perkirakan bahwa instrumen-instrumen kekuasaan itu digunakan dalam kontestasi pemilu ini. Kalau Anda bertanya buktinya apa, buktinya sudah terjadi banyak hal, tidak saja mulai dari pencopotan, misalnya kejadian yang terakhir ini. Pencopotan itu kan di tempat di mana Mas Ganjar akan datang, itu tidak terjadi sebelum-sebelumnya tetapi bersama dengan rencana kedatangan Ganjar ke kota itu di Pematang Siantar. Lalu kita dengar juga bahwa Mas Ganjar itu datang ke satu desa di Deliserdang dan kemudian aparat desa di sana, kalau saya tidak salah ya, nanti kami sedang menunggu data yang valid, bahwa kemudian ditekan supaya tidak menerima Mas Ganjar menginap di desa itu. Dan untung ada salah satu pondok pesantren akhirnya justru mengajak Mas Ganjar menginap di sana. Nah ini kalau menurut saya semakin jelas ya, bukan kita ingin apa namanya curhat atau lebay gitu ya, tetapi kan kita memang sudah mengalami. Kita sudah mendengar bahwa ada operasi besar untuk tidak saja mengerdilkan Mas Ganjar tetapi juga PDI Perjuangan. Dan itu datang dari hirarki kekuasaan yang ada di negeri ini. Dan kita akan melihat lebih banyak kasus lagi terjadi karena memang sangat sulit membayangkan pemilu kali ini akan jurdil dan luber, akan fair untuk semua. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya di dunia ini ada kontestasi pemilu di mana anak dari presiden yang sedang berkuasa itu ikut bertarung di dalam kontestasi sebagai wakil presiden. Pada saat ayahnya sedang menjadi presiden yang berkuasa dan orang-orang sekarang pemegang kunci kekuasaan itu adalah orang-orang dekat dari presiden. Hampir semuanya petinggi-petinggi yang ada sekarang ini kan orang-orang yang bersama presiden saat dia masih wali kota. Jadi wajar saja kalau publik mempertanyakan kalau kami mempertanyakan gitu ya. Nah ini kan membuktikan tesis bahwa sangat sulit untuk kita bisa berharap bahwa presiden Jokowi akan netral. Karena gak usah kontestasi pemilu yang mempertaruhkan harkat, martabat, kewibawan, harga diri seorang presiden, seorang ayah. Kita saja kalau anak kita ikut 17-an Agustus, selemah-lemahnya iman kita berteriak-teriak, lompat-lompat mendukung anak kita. Lah ini kontestasi kekuasaan. Jadi sangat tidak mungkin lah kalau menurut kami presiden itu akan netral. Kita bisa bilang bahwa ya nanti rakyat yang memilih. Tidak mungkin zaman sekarang terjadi kecurangan. Well kecurangan itu ada dalam banyak bentuk. Kita sudah tahu misalnya ada mahasiswa diintimidasi. Kita dengar ada seorang anak perempuan yang membuat video kami muak tentang pemasangan baliho yang masif di daerahnya. Itu juga kena intimidasi. Ada aparat kepolisian yang langsung datang ke kantor pantai di dua tempat. Yang seharusnya tidak terjadi di jaman demokrasi. Karena partai politik itu adalah lembaga yang sah. Dan di tempat yang didatangi itu tidak ada aktivitas yang memerlukan kehadiran polisi. Dan kalau soal memantau tidak perlu juga datang berombongan datang di depan kantor partai. Ini kan menurut kami sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apakah kita masih bisa berharap kepada Kapolri misalnya untuk mereka netral? Kami sudah kehilangan harapan. Kami sudah kehilangan harapan dan silakan rakyat yang menilai. Kami hanya berharap sebenarnya Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang akan menyelesaikan masa jabatannya. Setelah dua periode sebagaimana diatur oleh konstitusi. Meninggalkan legasi yang baik. Meninggalkan peradaban politik yang baik. Meninggalkan etika yang tinggi. Ini yang kita harapkan dari Pak Jokowi. Tetapi kita lihat sendiri kan Pak Jokowi sudah biasa meninggalkan janji-janjinya. Dulu dia bilang Gibran tidak akan calon. Baru dua tahun wali kota tapi ternyata terjadi. Gibran juga bilang dia patuh terhadap partai tetap saja lompat. Nah kalau sekarang dibilang dijamin pemilu akan jujur dan adil. Apa jaminannya bahwa itu akan terlaksana. Jadi saya kira ini saatnya bagi semua komponen masyarakat. Bagi semua partai politik. Karena saya melihat ada petinggi demokrat juga menulis di media sosial tentang carut-marut kekuasaan. Sehingga diperlukan undang-undang kepresidenan. Saya kira di masa depan kita harus mengatur. Tidak boleh keluarga inti presiden atau kerabatnya itu ikut bertarung dalam pemilu ketika dia masih berkuasa. Kasih jedahlah. Mau seperti Filipina anaknya Marcos ya tapi itu kan setelah sekian puluh tahun. Mau itu di Amerika seperti Kennedy itu setelah bertahun-tahun. Ini bukan persoalan dinasti politik. Yang sudah umum terjadi di Indonesia. Masalahnya ini mau dijadikan sesuatu yang lumrah di tingkat nasional. Ini kan sangat berbahaya. Bukan berarti menghilangkan hak Mas Gibran. Karena kita tahu Mas Gibran itu dipilih bukan karena dia anak muda tapi karena dia anak presiden. Jadi sebenarnya sama saja pasangan Prabowo-Gibran itu adalah Prabowo-Jokowi kalau pandangan saya pribadi. Sikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.